Ya pemirsa sebanyak 251 santri SDIT Ulul Albab Kota Pekalongan mengikuti prosesi Wisuda Takvids dan Kiroati yang ke-18. Sebanyak 251 santri SDIT Ulul Albab di Wisuda dalam acara Wisuda Takvids dan Kiroati SDIT Ulul Albab Kota Pekalongan ke-18 pada Sabtu 13 Mei di Gedung Aswaja Jalan Sriwijaya Kota Pekalongan dengan mengambil tema mengukuhkan generasi Qur'ani berkarakter dan berahlak mulia. Adapun jumlah wisudawan meliputi Wisudawan Kiroati sebanyak 101 siswa, Wisudawan Takvids sebanyak 150 siswa, sehingga jumlah total 251 siswa. Wisuda Takvids ini meliputi Takvids Jus 30, 29, 28, 27, 26, 25, dan 24. Acara Wisuda Takvids dan Kiroati SDIT Ulul Albab tersebut membuat orang tua dan guru bangga. Betapa tidak anak-anak kelas 1 SD sudah bisa hafal Jus 30 Al-Quran. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti Wisudawan diantaranya tes hafalan dengan sambung ayat, sedangkan untuk Wisudawan Kiroati dites seluruh bab Kiroati. Dalam kesempatan tersebut, seluruh Wisudawan dan orang tua diberikan siraman rohani dengan pembicara Ustadz Abdul Hanif. Ustadz Abdul Hanif menekankan agar para orang tua menjaga keluarganya dari api neraka. Agar terbebas dari api neraka, maka konsumsi makanan yang halal adalah salah satu faktor yang harus dipenuhi. Karena makanan akan mengalir di dalam darah dan akan memunculkan karakter. Ya baik, kegiatan hari ini adalah kegiatan Wisuda Takvi dan Kiroati yang ke-18. Jadi kegiatan ini merupakan puncak ya, puncak dari rangkaian kegiatan Takvi dan Kiroati. Karena kemarin kita awal ya kegiatan tersebut, dari mulai sidang taksis, kemudian kemarin juga kita sudah melakukan kegiatan Kiroati dan hari ini adalah puncaknya. Berapa siswa? Untuk kegiatan ini diikuti oleh Wisudawan Takvi ya, Wisudawan Takvi itu 148 dan Wisudawan Kiroati itu 101. Jadi semua jumlahnya adalah 259. Giat-giatnya seperti apa Ibu dalam kegiatan ini? Oh iya, baik. Yang kami lakukan adalah ya, untuk kegiatan ini memang ini merupakan kegiatan yang secara rutin kami lakukan. Memang pada saat pandemi, sempat kita tidak melaksanakan kegiatan untuk Wisudawan Takvi, kita hanya melaksanakan kegiatan untuk Wisudawan Takvi. Jadi ada target-target ya, yang memang kita tentukan di sekolah terkait dengan target capaian. Jadi ini diikuti oleh kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang tentunya adalah memang yang sudah menyelesaikan, kalau dalam takvi dulu Quran berarti dia menyelesaikan Jus 30 atau Jus 29, 28, 27, 26 ya. Dan ada juga Jus 1 yang hari ini ya, yaitu Wisudawan. Untuk Kiroati berarti memang mereka yang sudah melakukan pembelajaran Kiroati sudah selesai. Dan ada sidaktasi untuk Kiroati juga. Sehari sebelum acara Wisuda, para Wisudawan berpawai terlebih dahulu berkeliling sesuai dengan rute yang sudah ditentukan. Kelompok pawai disesuaikan dengan kelompok kafalan. Selain itu, pawai juga dimeriahkan oleh kelompok drum band. Acara pawai terasa lebih meriah ketika warga sekitar mendengar suara drum band dan langsung keluar ingin menonton ada apa gerangan. Terima kasih telah menonton!